Yang dikhawatirin itu yang Paran tahu Kalau kita melipir ke kanan, seberangnya lagi tuh disebutnya hutan larangan Bang Hutan larangan Sarang Demir Itu gak lama Bang, Paran tidur, bangun lagi di sidang Lagi kayak dikumpulin gitu Bang Ada yang dadanya bolong, kemudian bekas dibacong Apa gimana, mukanya hancur, itu ngumpul semua Setelah perlajian, saya punya salah apa lagi gitu kan Nah gak lama Bang, Paran masuk tenda, baru mau salin baju tidur Caya nangis-nangis Pokoknya nangis-nangis, parah deh tuh Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya Atau biasa dipanggil umang dalam segmen Kisah Misis Pendaki Nah teman-teman semua pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita Dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian misisnya Tentunya saat pendakian gunung Di samping saya mungkin teman-teman semua udah gak asing Yaitu ada Farhan Waduh, gimanaan kabarnya? Alhamdulillah Bang Baik ya, sehat Alhamdulillah salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Siap Bang Jadi teman-teman semua mungkin yang belum tau Farhan Jadi Farhan juga punya channel Youtube ya Iya Bang Yaitu namanya Raden Surur Nah disitu ngebahas apa aja tuh? Ya disitu lebih ke sejarah, pendakian Jadi ya intinya sih Tentang-tentang banyaknya lebih tentang kesejarah sih Bang Jadi kayak misalnya saya bikin vlog pendakian Atau bikin cerita apa Tapi ada sisi sejarahnya yang saya bawa Nah itu jadi teman-teman semua berarti misalnya ada pendakian gunungnya ya Berarti misalnya teman-teman semua pengen tau Atau treknya gunung itu kayak gimana gitu kan Bisa langsung aja tuh mampir ke Youtubenya Farhan Yaitu Raden Surur Linknya ada di bawah video Oke An, sebelum cerita nih Bukan sebelum cerita ya Tapi pada video kali ini Farhan akan membagikan pengalamannya saat naik gunung atau apa nih? Pas naik Bang Naik Waktu itu bareng sama Bawa Nemenin lah bisa dibilang tuh Rombongan dari Tanggrang 8 orang Itu di gunung mana? Gunung gede Bang Gunung gede? Bukan trip yang kemarin ya? Bukan Ini kejadiannya 5 bulan yang lalu lah Pokoknya sebelum saya botak Rambut terakhir Oh yang terakhir kalau gak salah Yang ada orang Tanggrang itu ya Yang datang ke studio Nah ya itu Itu kan? Ya itu Atau mereka? Atau mereka Orang dipengenin sama yang jaga situ Karena ada satu kesalahan juga sih Bang Oke Nah mungkin kesalahannya apa Dan cerita seperti apa Kita tahan dulu ya Farhan ya Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja Kedalam ceritanya Ngopi Horror Segera dimulai Sikap Terima kasih telah menonton! Ceritanya tuh Satu bulan Kalau gak salah tuh Bang Satu bulan sebelum pendakian tuh Kontek-kontekkan lah Sama salah satu dari mereka Sena tuh kan Kontek-kontekkan Dia bilang Kalau mau naik Ntar minta tolong antar ya Ya siap kah? Kata aparan gitu kan Kontek Nah jelang hamin 7 Akhirnya Kontek dah ngabarin Nanti hari Sabtu mau pendakian Katanya Dia sama adenya Sama temen-temennya itu Jadi dari tanggerang tuh Total 8 Bang Sama parhan jadi ganjil 9 Nah itu Pendakian di hari Sabtu minggu kan Cuman tau sendiri kan Sabtu minggu gede Wah gunung Sejuta Sejuta umat banget Betul Nah jadi Itu sebenernya Sebelum pendakian Dari parhan Udah ada kendala Bang Jadi parhan bilang Gak janji ya Cuman parhan ngasih Apa namanya Ngasih kontak Ngasih kontak tuh Nih di base camp sini aja Jadi di base camp Nabil Haji Muksin Biasa Langganan nama parhan kan Dari masih di SR juga Nah Nih disini aja katanya Bilang aja Tamunya Kang parhan Dia juga pasti kenal Pasti tau gitu Oh yaudah Kalau gitu siap Itu hamin Hamin satu Bang Hamin satu Posisikan Parhan masih kerja tuh kan Udah masih kerja Ya Amat c**n Gimana sih Bang Iya Kerja Lembur Kagak ada Jadi Kalau Hitungan udah lebih dari jam kerja Ada loyalitas Sama ada Dapet jatah Apa namanya Jatah libur lagi lah Suatu hari itu DPO Bukan DPO Apa ya Sebutannya Lupa nih lah Gara-gara udah Waktu itu lah ya Iya waktu itu Nah jadi pas banget Di hari Sabtunya ini Tadinya temen parhan Jadi parhan izin Sama atasan Bos saya izin ya Besok ngambil OPT Kata bos Ih itu udah ada temen kamu Nah itu sempet Yaduh Udah males banget kan Bang Debat-debat Akhirnya Pas malam itu juga tuh Hari Jumat Selesai itu Kerja jam 8 kan Eh jam setengah sembilanan lah Pokoknya Cuman dari abis isya tuh Parhan udah Ngejeborin mulu Kedianya Kata Parhan Bang Aneh deh Bang Tuker-tuker gitu kan Ngerayu-ngerayu-ngerayu Akhirnya dapet lah Alhamdulillah tuh Buat Nuker ship itu kan Nuker ship itu kelar Balik lagi Ngabarin Yaudah Dateng aja duluan ke sana Nanti Saya nyusul Kata saya gitu Nah mereka udah pada sampai Bang Nah Parhan baru Mau berangkat Itu sekitar jam Sepuluan lah Bang Sepuluan Setengah sebelas tuh Pulang kerja Packing Ganti baju Langsung berangkat Makan apa juga Kagak mikirin lah Gampang Jalan Sampai ke Cipanas tuh Sempet berhenti dulu Bang Ah nyebat dulu enak nih kan Udah di depan istana Cipanas Kayak orang Apa tau Bang Diam ya Sendirian sambil main HP Ngerokok nyebat Nah disitu Sempet mikirin Bang Ini Yang dua kan pemula Dan yang lainnya Juga ada yang pemula gitu Bang Cuman yang bener-bener Parhan Pikirin kan Yang masalah ceweknya ini kan Nah apalagi Kalau si Sena sendiri cerita Dia untuk olahraga aja Jarang Bang Karena kan Namanya dia Apa B.I.Pos gitu kan Kalau gak salah dia Live streaming apa Gimana lah pokoknya Bersangkut baut sama game kan Gitu Jadi untuk Kayak kena matahari aja kan Sulit lah Jarang gitu Di ruangan terus ya Di ruangan terus Itu Parhan pikirin Ini Apa namanya Dua Belum ada Pengalaman Naik langsung ke gede Gitu Emang menurut orang Ah gede doang Gede doang Doangnya itu kan Dalam artian kayak menyepelekan Gitu kan Bang Nah parang kan Paling gak suka banget tuh Yang nganggep remeh-remeh gitu Udah mikirin tuh Sampai habis sebat Mudah-mudahan lah Gak ada kendala Gak ada apa-apa kan Akhirnya Yaudah Akhirnya sampai ke base camp itu Sekitar jam Satu Satu lewat Sengah dua tuh Bang Sampai Langsung ketemu sama Haji Muksin Biasa kan sama Beliau mah Akrab banget lah Disitu kita Sempet ngobrol dulu Bang Jadi Memang Haji Muksin ini Bisa dibilang Tau banyak tentang Gunung Gede gitu Bang Dulu Ada kuncen Gunung Putri Nah itu bisa dibilang Masih ada sangkut-kutnya lah Sama Pak Haji itu Makanya Paran akrab banget Sama Sama Pak Haji itu kan Itu ngobrol Sampai subuh Bang Ya cerita-cerita lah Karena Paran juga Udah lama gak ketemu kan Ngobrol lagi Terus kata Pak Haji juga Memang mungkin udah percaya kan Bang Sama Paran Udah Gak usah di Gimana-gimana Sama Kang Paran Aman Ngomong gitu kan Ah Pak Haji bisa aja lah Pokoknya Ngobrol Nah habis subuh Tidur Bang Salat subuh Terus tidur Nah disitu kan Paran ngobrol sama si Devin Devin sama si Rafli Itu sama adeknya Sena Selepas ngobrol Turun Nah Paran udah bilang Udah tidur aja Jangan ngikutin Paran Paran udah biasa Kadang kita gak tidur Naik kan langsung Biasa gitu Bang Nah pas tidur Bangun pagi Itu habis subuh Bangun sekitar jam Setengah tujuh Itu pun dibangun Kayak dibangunin Bang Jadi pas posisi Paran tidur Terus Kayak ada yang nepak-nepak lah gitu Sempet Kebiasaan Paran kan Kalau misalnya Baru tidur Kalau dulu di pondok tuh Kalau tidur nih Terus Melek Dibangunin gitu Pasti mata Paran Sebelah dulu Bang Meleknya Tak Ngeliat dulu Ada yang bangunin gak Tapi gak ada yang bangunin Bang Paran cuek Tidur aja lagi Siapa yang bangunin kan Pas tidur lagi Gak lama dimimpiin Dimimpiin udah diingetin Hati-hati Katanya Terus dikasih tau juga Ntar hujan Apa Segala macem Ketaparan Iya insya Allah aman Gitu kan Maksudnya mimpi diingetin gitu Bang Akhirnya bangun-bangun tuh Jam delapanan lah Jam delapan bangun Yang lain udah pada rapi Ternyata tinggal Paran Prepare udah rapi semua Ganti sarung Pake pakaian trekking Makan Itu pun makan Gak abis Bang Nasi goreng Setengah doang Udah kaget nafsu Banget lah Makan Kelar makan Pagi berangkat Oke siap berangkat Nah berangkat itu Separan ulur-lur bang Karena posisinya itu Ramainya kan Ngejubel itu banget kan Udah ngeliat ramai begitu Pusing bang Betul-betul Apalagi weekend Nah jalan pelan Nah sebelum nyampe Pos Apa namanya Posimaksi Kan ada melipiran tuh Di kayak taman gitu kan Nah melipir dulu tuh Sini dulu Biar pada lewat dulu Atau Paran Nah Paran kan ngingetin Kalau istirahat Jangan di jalur Jadi istirahat Minggirlah Jangan di jalur Takut ngalangin orang Ngingetin ke si Senama si Caye Ya Paran katanya Sampai Akhirnya pas disitu Paran sempet mikirin bang Aduh Keadaan macet Ditambah Orang banyak Ini pasti Hujan nih Paran Paran udah piling Dari bawah Ini pasti hujan nih Bener gak ya Bener gak ya Aduh bismillah aja lah Kata Paran kan Akhirnya kita jalan Bener-bener pelan Udah gitu Belum sampe Pos sampah bang Itu udah Udah pada Yang trek sawah itu kan Itu udah bentar-bentar Ngeres Wah Abis nih Baru bilang kelar nih kan Jadi sebelumnya Si Sebelum nyampe pos 1 Si Rapli itu Jalan duluan Tapi Pas nyampe pos 1 Apa namanya Paran duluan yang nyampe Merombongan bang Nah singkat cerita Paran bilang Udah Diem aja disini Itu kalo gak salah sama Maher apa ya Eh bukan Maher Sama Satu lagi Jafar Sama Jafar tuh di bawah Nah kita sempet nyari sinyal dulu bang Di pos 1 Ini buat ngabarin Si Rapli Rapli mana Akhirnya Paran turun lagi bang Ke bawah Pas turun lagi ke bawah Nah gak taunya Bener si Rapli di bawah Tapi awalnya bilang Si Rapli udah duluan di depan Karena Paran kan ngawal Yang dua cewek ini nih Si Sena sama si Chayo Udah duluan ngawal Nah begitu sampe Ternyata si Jafar udah double keril Jafar apa ya Marong tuh lupa disitu Itu udah Double keril Akhirnya udah buka keril Buka Paran yang bawa Paran bawa tuh Dabelin keril Ayo pelih jalan pelan-pelan Paran bilang Sampailah kita di pos 1 Nah nyampe di pos 1 Itu udah mual bang Dia muntah-muntah mulu Muntah-muntah mulu Sampai Akhirnya Paran buka minyak Yang dari selamat Yang merah Paran buka Paran olesin ke hidungnya Paran hidungnya Kemudian Kasih air ya Baca-baca Bisa dibilang ya Al-Fatihah gitu kan ya Doain lah Karena kan Air kalo didoain baik Jadinya baik gitu bang Didoain sama Paran olesin sedikit Tetesin setetes doang bang Minyaknya Terus ada Yang ngomong Maher kalo gak salah Ah itu Emang gak apa-apa Minyak diminum Gak apa-apa udah minum aja Nah diminumin tuh ke Si Rafli Adanya si Sena Diminumin Blek-blek-blek Udah kelar minum Gak lama tuh dia Mual lagi Udah keluarin aja Gak apa-apa Dikeluarin sama dia Cuman gak keluar bang Muntahnya Nah dari situ Gak lama Paran pegang Badannya Paran lulus-lulus Udah Ayo bisa Ayo pelan-pelan Nah disitu Maksudnya beda bang Kalo memang sakit Beneran kan Ketika dipegang pun Badannya pasti anget Atau gimana Ini badannya Paran pegang dingin bang Kalo masuk angin Juga gak Gak sampe Segininya gitu Karena udara itu Masih pagi banget Fresh gitu Akhirnya Paran pegang Pinggang belakangnya Terus Paran baca Gak lama dia Kayak Sendawa gitu bang Tanya Oh udah paham Ini dari postana merah Kata Paran gitu Postana merah bawah tuh Oh udah paham Akhirnya dari situ 5 menit 10 menit kemudian Normal bang Ngobrol Ngobrol biasa lagi Ngerokok apa nyebat Gitu kan Udahlah Gak Kerasa dia sampe sakit Sampe Kayak sirap itu Kayak bingung sendiri bang Tadi badannya gak enak Tapi udah ini Udah tidurin aja dulu pri Kalo ini Tenang tenang aman Oh yaudah Ya siap Duduk Samping di shelter Nah Paran istirahat Di sebelah kirinya bang Sebelah sini Disitu sempet nyebat-nyebat dulu lah Ngerokok Nah disitu ketemu juga Sama temen Parhan Dia waktu itu Kenalnya Di Sindoro Ketemu lah Ngobrol kan Akhirnya sama dia Saya nanya Sama rombongan gak Sama temen-temennya yang lain gak Kagak Ini gabutan doang Oh yaudah Balik lagi ngobrol Disitu ngopi Nah disitu kan rame tuh bang Nah Gak lama Paran nyium wangi-wangi gak enak bang Maksudnya ya Biar kata gak Pernah merasakan itu Tapi Tau lah bang Wanginya kayak gimana Jadi kan waktu di pojokan nih bang Ada rombongan yang di sebelah belakang Belakang shelter itu bang Nah itu Paran ngeliat Lagi pernah ketawa-tawa bang Cuman ngerokok Ngerokoknya ngerokok lintingan bang Oh wangi begitu Wangi begituan lah Cuman Paran gak kenal Itu siapa Nah piling Paran Wah pasti ada kejadian nih Piling Paran tuh udah kesitu Wah pasti ada kejadian nih Entah biar gak kena ketimpa kerombongannya Pasti di hari itu ada kejadian Piling Paran tuh di awal disitu Kayak Ini tempat begini gitu kan Udah lah cuek Yang penting bukan dari Paran Memang kan mereka pada ngerokok tuh apa Udah yuk jalan pelan-pelan Sampailah kita di pertengahan Antara pos 1 dan 2 Kan sempet warung tuh Nah Paran ajak melipir Udah jalan laut disitu rame Di belakang warung Apa Pos bayangan lah ya sebutannya ya Paran melipir lewat kanan tuh bang Meripi lewat kanan jalan Karena emang agak Agak-agak lumayan rapet lah Lalu jalan situ Ini bener lah Paran jalurnya Udah bener ayo jalan slow Pelan-pelan Nah tak Tak Paran gitu Pelan-pelan Itu kan Mereka aja pada bawa Logistik bawa apa tuh Rame-rame bang Jadi Paran carrier sendiri Tenda sendiri semuanya Prepare buat Paran sendiri Karena kan cuman nganter kan Bisa dibilang Sekalipun ada yang pernah kesitu Cuman kan dari pihak sana aja Yang minta bilang Nganter lah Disitu kan banyak Kayak akar-akar gitu tuh bang Akar-akar cuman Memang tracknya itu Jalur lama tuh Lebih ketutup bang Gelap lah gitu kan Gak tau halusinasi atau gimana Jarak sekitar 40 meter tuh Kayak ada bajing loncat gitu bang Cium aja Posisi pas banget Paran kan di depan tuh Ayo jalan pelan-pelan Mata Paran kan Diem tapi Sliweran gitu bang Itu Sekitar 20 meteran lah jarak Kayak loncat Ngelewatin jalur gitu bang Cium Ah binatang kali biasa Kita kan positif thinkingnya Jalan lagi Singkat Disitu belum Ngerasa gimana-gimana bang Masih Ya selayaknya kita pendakian lah gitu Sampai Akhirnya di pos 2 bang Nah di pos 2 Sempat nyebat Kemudian bilang Mau minta Ah makan siang dulu Kata Paran gini Tanggung Mendingan abisin tenaga dulu Sampai di pos 3 Paran bilang gitu Nanti di pos 3 Mau makan dulu Terserah deh Gitu kan Masalahnya Ini untuk kezuhur aja Masih lama Paran bilang gitu Oh yaudah Kalau gitu Akhirnya di pos 2 Cuman ya pada Nyebat Terus makan gorengan Pada beli kan Itu ya memang Gimana ya nyebutnya ya bang Ya mungkin Memang karena ada Kalau ya itu jadi setiap di warung bang Apa itu bang Mau ini gak mau ini Gak ambil ambil gitu kan Tabaran Ih saya mah jarang Apa Saya jarang makan Gitu kan Udah Jadi sama si Sena ini Mungkin karena dia gak enak juga kan Minta tolong Paran Rokok apa ya tuh Dibeliin dah tuh bang Sama dia Gak Iya udah cepet ya Jangan lama gitu Jangan terlalu kenyang Ntar malah Ngantuk di jalan Nah Begitu mau ke pos 3 Paran bilang Udah lewat jalur samping aja deh Jangan lewat sini Macet Paran bilang gitu Melipir lagi bang Kita lewat kanan Nah jadi memang Yang dikhawatirin itu Yang Paran tau Kalau kita melipir ke kanan Seberangnya lagi tuh Disebutnya hutan larangan bang Hutan larangan Sarang demit Itu Paran tau dari Paji Itu kan Tapi memang Disitu sebenarnya Ya ada Seperti itulah bang Itu Paran Ngewanti-wanti banget Jangan sampai melipir lagi Ke lebih kanan Ke lebih kanan Karena ada yang turunan Keliatannya lurus Gak tau nya turun Ntar melipirnya beda lagi tuh bang Lembahan beda lagi Jalan pelan-pelan Nah jalan pelan-pelan Itu udah mulai lama banget tuh bang Jalan Pelan-pelan Ayo bisa yuk Ayo bisa yuk Paran bilang Yuk Nyemangatin lah support system kan Ayo yang lain bisa yuk Pelan-pelan yuk Bisa yuk Nah gak lama tuh Kita Sampailah bang Di postiga Bener bang Feeling Farhan di bawah Dan kayak pas yang dimimpi itu Itu Mendung bang Kabut turun Kabut turun Nah Paran bilang Udah jangan di postiga Postiga ramainya mintampun Naik dikit Melipir lagi ke kanan Di belakang postiga Sebelah kanan Melipir disana Kayak ada lapak gede lah bang Lumayan Nah disitu Goreng-goreng Nugget Mereka pada masakan Masak mie apa Nah Paran Ngopi Biasakan kita disitu ngobrol Nah pas ngobrol Selang tuh Kan Paran ngobrol Di sebelah kayak Apa namanya Kayu gitu bang Nah sebelah sini Kiri sini Nah duduk Ngobrol sambil Ngerokok Bengong tuh bang Bengong Terus kayak ada yang Manggil-manggil bang Dari sebelah kiri Kayak ada yang Manggil-manggil Suara cewek Manggil-manggilnya Bukan manggil nama sih Kayak Hei Hei Gitu kan Paran cuekin Pansi Ngomonglah dalam hati Katanya Maaf saya dateng kesini Buat silaturahmi Bukan buat nyari yang aneh-aneh Saya bilang Tujuan saya naik gunung Ya buat saya lebih deket Dengan pencipta saya Dalam hati tuh ngomong gitu Nah Singkat cerita Nggak lama tuh Kabut udah mulai banyak tuh bang Kayak nutup jah Nutup jalan lah tuh Bus kabut Udah makan cepetan yuk Makan cepetan Kata Paran gitu Oke lah Akhirnya dari situ Mereka pada makan Semua kan Nah Paran tawarin Makan nggak Nggak Nih masih ada nasi Bungkusan dari bawah Paran bilang gitu Makan lah akhirnya Nah dari situ Pas banget itu kan Udah lewat suhur bang ya Nah Paran bilang Udah packing aja dulu Apa kompornya Semuanya packing dulu Paran saya mau sholat dulu Nah Pas Paran sholat bang Disitu mereka pun ngeliatin Paran sholat bang Wallahualam nih bang ya Tapi memang saksi hidupnya Masih ada lah gitu Paran sholat Pas sholat itu di rokaat pertama Biasalah bang Allah akbar Nah itu dari depan Hembusan angin tuh kenceng bang Kayak gimana sih Kalau embun Embun-embun surken lah bang Pasti kan muka kena kan Nah pas sholat Itu ternyata Grimis bang Grimis pas sholat Mereka tuh udah pada Melipir semua Grimis Sholat sampai Apa namanya Tahiat Akhir Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Itu mereka udah pada Bahasa bang Karena nungguin Paran sholat Tapi mereka gak ngeliat Paran basah Gak ngeliat Paran basah Nah disitu juga pada bingung Katanya Eh kok pada ngeliatin Udah buka tenda dulu Kata Paran gitu Buka tenda dulu Jangan Neduh begitu Mereka tuh udah pada Bahasa Ya Paran ngeliat kanan kiri Juga basah bang Tapi bekas sholatan Paran Gak basah Gitu sampai Si Chaya tuh Kayak Gimana sih kalau orang bingung Gitu Melirik kayak begitu kan Kata Paran Ah udahlah Biarin Walau alam ini Makan Akhirnya kita bikin tenda bang Nah disitu Posisi kita lagi bikin tenda Paran ngeliat sekilas itu Ada Bisa dibilang kayak Cewek bang Cewek Ya sebutnya dia lah Gitu kan Panjang Ngedeketin Chaya Si Chaya ini Ngedeketin si Chaya Dia tuh manggil-manggil Si Chaya bang Kayak gimana ya Manggil-manggil lah pokoknya gitu Cuman si Chaya sendiri Memang Ngerasa Ngerasa Dia cerita sama Paran kan Paran tanya tuh Dia ngerasa Dia tuh kayak ada yang manggil-manggil Suara cewek Tapi Pada saat itu Dia pengen cerita Apa pengen ngomong langsung lah Ini kan Paran taunya pas udah selepas pendakian kan Dia pengen ngomong langsung Tapi Dia tuh kayak takut bang Takutnya gini loh Kayak Apaan sih lu Gak jelas gitu kan Yang namanya Orang kan gak semua Percaya gitu kan bang Tapi kan Balik lagi ke pribadi masing-masing gitu Nah itu dipanggil-panggil bang Sampai akhirnya Pas hujan Lumayan gede Masuk tenda semua bang Tenda kapasitas Enam Dijadiin sembilan bang Masuk semua Masuk Yang penting Cuma duduk Yang penting buat Ngehindarin hujan dulu kan Kata Paran Karena kalo misalnya Langsung dilanjutin Piling Paran udah gak enak banget dah bang Disitu Nah disitu kan Sampai sempet Udah pada begini semua tuh bang Sampai Sabar ya sabar Nah Sampai kan kita sempet Ngerokok tuh bang Ngerokok di dalam Terus Paran ketawa dong Ini jangan ngerokok di dalam Kenapa tuh Paran gitu Buka 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 Jadi Apa namanya Yang dalamnya ini ditutup bang Oh internya Iya internya ditutup Buka buka dibuka Nah double layarnya Buka dikit Udah lah Paran keluar Akhir Paran di Keluar double layarnya kan Ngerokok kan emang Borneo Borneo kan lumayan gede kan bang Nah ngerokok disitu Cuman dalam hati tuh sambil Apa namanya Kirim-kirim Al-Fateha Zikir gitu bang Nah memang Disitu Paran tawasul lah Al-Fateha kirim Ke Bisa dibilang Yang Paran ketahui Beliau-beliau Yang ada di gunung gede gitu bang Nah itu kurang lebih lama bang Itu sampe Mau ke asar lagi Ujannya tuh Lama Lama Jadi Mereka tuh sampe Sempet pada tidur dulu bang Di tenda Posisi ya Paran Biasa aja Di depan Nah Begitu Mereka pada tidur Paran keluar dulu bang Sebentar Keluar Ke depan Nah Paran ngeliat yang Cewek tadi Cuman dia beradanya Di sebelah kiri Jadi posisi tenda kan Begini nih bang Sini kan udah kepantok Sama akar Itu tenda Asal jadilah Gitu karena Mereka gak ada yang bawa play sheet Oke Paran juga posisi gak bawa play sheet Nah dia tuh ada di Nyampingin bang Di samping Sebelah Sebelah kiri Kiri lah ya Kalau dari pintu masuk Ya sebelah kiri Dan itu keadaan mendung Gelap Gelap Nah parah bang Lalu jam 4 ya Ya sekitar jam 4an Asar lah Asar Itu gelapnya parah Nah disitu Gak lama Paran bilang katanya Assalamualaikum Saya disini Gak niat untuk Mengganggu dan Menginginkan hal lain Saya bilang Saya disini cuman Pengen pulang Ketempat saya Saya bilang gitu kan Karena memang disitu pun Farhan Nazar bang Waktu itu Nazar Kalau gak salah Nazar Farhan Pertama 10 ribu subscriber Nazar Botak Dan kedua Pas banget Di pendakian itu 40 kali Nginjekin kaki Disuruhkan Nazar lah Dalam hati Ini Nazar nih Pokoknya harus sampai Harus sampai gitu kan Nah jadinya Terus Dia gak tau Ngasih kode apa gimana bang Kayak terbang gitu bang Cuman terbangnya Gak keliatan Terbang begitu Enggak Kayak Diefekin gini Tep Eh hilang gitu Ngangkat dikit Tep Eh langsung hilang Nah gak lama Paran melipir Ke pinggiran sedikit Nyari kayu bang Nah Paran bersihin Kemudian Paran baca Salawat lah Disitu kan Wallahumma sallallahu alaihi wa sallamah Muhammad Wallahumma sallallahu alaihi wa sallamah Ngomonglah dalam hati Ya Allah Kalau memang Apa namanya Hujan ini dijadikanmu Sebagai rahmat Itu Udah Kuasamu Untuk memberikan kepada manusia Gitu Tapi Mohonlah Hujannya tolong diredakan sedikit Saya lagi ada hajat Dan ada tujuan Untuk Naik ke atas Saya bilang gitu Nah baca salawat Terus paran Asal nancep aja bang Nancep Gak sengaja Disamping tenda Nancep aja udah Gak berpikir gimana Gimana kan Nah abis nancep Baca salat fatih Tiga kali Selepas baca salat fatih Tiga kali Masuk lagi ke dalam tenda Masuk lagi ke dalam tenda Masih grimis bang Nah satu-satunya jalan Wah Gimana nih ya Biar agak meredak lah Gitu kan Kalau orang dulu bilang Kalau hujan gede Azan Atau gimana Mengumandangkan Kalimat-kalimat Allah Karena kan Ketika hujan itu kan Bisa dibilang Malaikat turun ke bumi Itu bang Jadi kita lebih baik Perbanyak Kalimat-kalimat yang baik lah Gitu Nah paran Baca mahlul kiam Dalam hati bang Baca mahlul kiam Dalam hati Posisinya pas banget Kayak waktu kita Ditampu mas Oke Paran kan baca Hujan gede Baca mahlul kiam Di tendanya bang andre Sampai bang andre bingung kan Malul kiam selesai Hujan berhenti Sampai nengok-nengok Lihat udah gak hujan lagi Langsung panas Langsung panas kan Dari situ Selepas baca mahlul kiam Bener bang Gak lama Berhenti dah Reda tuh udah reda Ayo yuk Packing-packing yuk Prepare yuk Nah Pas banget si Chaye Sama Sena Si Chaye Aparan aku mau kencing Oh yaudah Paran kasih tau Paran cari jalan dulu Kamu ke sebelah sini Nah tapi Jangan Turun bawah dikit Udah Mentok nih di pohon ini Nah Paran gak tau Udah tuh bang Dia kencing Yang pentingnya Masa ya Paran Tungguin liatin gitu kan Gak mungkin Bedualah dia jalan sama Sena Gak lama dia kencing tuh Balik lagi kan bang Balik lagi Nah dia udah mulai beda bang Mukanya udah pucut Nah sempet sebelum berangkat Paran pegang kakinya bang Itu kan masih siang bang ya Pas Paran pegang kakinya Eee Cosa lawat Kemudian Gak dipegang bang Cuman diginiin doang Terus gak lama Aduh kaki aku kayak ditusuk-tusuk Kaki dia kayak ditusuk-tusuk bang Katanya Nah gak lama Pas Paran Bangun lagi Udah yuk bisa pelan-pelan Sekilas doang Itu Paran ngeliat Kaki dia udah gelendotin bang Tapi bukan sama perempuan yang tadi Tapi Sama anak kecil Tapi anak kecilnya Matanya gak ada bang Sama di Ubun-ubun ya Disini ubun-ubun kan ya Itu bolong juga Jadi ubun-ubun bolong Gata bolong Terus ngomong lah Dalam hati kan Astro projim Hush Hush gitu kan Ngomong dalam hati Sana-sana Jangan ganggu Jangan ganggu Duniamu duniamu Dunia saya dunia saya Asingga cerita Gak keliatan lagi Kita jalan pelan-pelan bang Itu udah mulai melipir Dan ternyata Setok air habis Ada-ada air kan Disurken kan bang Betul Nah itu mau sampai Di pos 4 kan Lumayan tuh bang Nah Paran mikir lagi Aduh Nih Mau gak mau Harus beli ke warung Nah akhirnya Paran kan tau bang Apa namanya Maaf juga nih Buat yang punya warung di gede Jadi mereka kan punya sumber air sendiri bang Dialirin pake paralon Nah Paran ngambil bang Bisa dibilang kan Ngambil itu gak langsung Kan gak tau bang Disitu kan Emang dibikin wadah Gitu kan Tapi kan gak tau Yang punya warung sebelah mana Nah Paran ngomong dalam hati Saya izin minta air disini Siapapun yang bikin ini Terima kasih Sudah membantu Bukan niat saya untuk mencuri Paran bilang gitu Karena kan Bisa dibilang Kalau kita ngambil bareng sesuatu yang Bayinah lalawah haram Itu kan jatuhnya subhat Diantara halal sama haram nih Belum jelas Jatuhnya kan subhat Cuman Paran nyatin dalam hati Ini pun untuk menolong Gitu kan Karena mereka Kekurangan air Akhirnya Paran ambil Nah Paran kasih Kurang juga Akhirnya Udah tunggu sini lah Satu anding mau ngikutin Paran Kalau Paran antar ke tempat itu Takutnya nanti Banyak yang tau kan Bang Akhirnya Paran ke warung aja dah Jalan melipir Nyari warung Dapet Bawa air lagi Yang gede abis Tinggal yang kecil Kasih udah nih Yang penting minum dulu dah Terus singkat Cerita itu udah Mau mahrib Bang Mau mahrib Memang keadaan kan Posisinya itu Sebelum berangkat kan Sempet Paran suhat asar dulu Jalan lagi Itu mau mahrib Udah feel banget nih Bang Wah ini pasti gelap nih Keadaan yang bisa dibilang Kayak gini nih Bismillah 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 Ayo bisa katanya Nah sampai disitu kan Bisa dibilang kayak Devin dan yang lainnya kan Mereka Cuman tau Faran karena pernah ngeliat Youtube Bang Tapi mereka merasakan sendiri Pada saat disitu Bang Akhirnya Udah yuk balik lagi Ke jalur utama Faran bilang gitu kan Kalau misalnya mau Lanjut Lewat jalur sini Agak bahaya Akhirnya kita melipir Tuh Bang Sampai lah kita di pos 4 Bayangan Sebelum surkan Nah itu pun gelap Bang Keadaan Udah mahrib Udah mahrib Nah akhirnya disitu Udah tahan dulu disini Kata Paran gitu Nih isi perut dulu Isi tenaga Di warung Mau beli kopi Apa segala macem Belilah gitu Akhirnya disitu nyebat Nah nyebat Paran sempet Apa ngomong tuh Ke akang warung Kang Puntanya pengen Sholat dulu Tanya Wah susah Kang Kalau mau atasan dikit Tanya gitu Sebelum Tanjakan yang mau kesurkan Aduh Kalau disitu Agak sempit Kang Tempatnya Nantilah Yaudah lah Kata Paran Ini karena keadaan Darurat gitu kan Paran juga Tahu Keadaan darurat Bisa menghalalkan Sesuatu yang haram Tapi dengan batasnya Ada batasnya Itu kan Di pelajaran Nusul Viki itu Akhirnya Udah lah Nantilah Di kodo aja Di atas Nah disitu Ngopi ngerokok Dengan santainya Bang Si Chayo tuh Duduk di samping batang Sama saya Nama dua Dia ngerokok kan Nah Paran agak Ke sebelah sininya Nah begitu ngerokok Itu Yang Paran liat Dengan santainya Dia ngerokok Di join Bang Tapi gak tau ya Si Chayo nya ngerasa Join apa gak Jadi dia ngerokok Push Diikutin Bang Sama yang Cewek tadi Itu di pos 3 Ternyata ngikutin Push Push Wah Paran bilang Wah Kacau nih Paran bilang Gak bakal beres nih Udah gak lama Udah yuk jangan lama-lama Biar cepet-cepet Sampai surken Paran bilang gitu Nah disitu Mungkin karena pemula juga Kali Bang ya Apa namanya Hawanya udah beda Itu Bang Si Chayo udah bentar-bentar Terlalu Nah Paran pegang lagi Kakinya Bacain lagi Bismillahirrohmanirrohim Bacain Tolong jangan ganggu Tolong jangan ganggu Paran tepak Ayo bisa Nah gak lama Alhamdulillah bisa jalan Nah sampai ke si Jafar Bang Kakinya tuh sakit Dia bilang Kakinya sakit Nah akhirnya Disitu Paran Ngomong lah kan Dalam Dalam hati gitu Ya Allah Tolong permuda Yang penting kita Sampai surken dulu Tolong permuda jalannya Jangan Dipersulit Atau apapun itu Akhirnya Nyampe situ Paran pegang kakinya Yuk bisa yuk Bisa yuk Nah Bisa lah Bang pada jalan kan Jalan pelan 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 banget Sampai disitu tuh Tiba-tiba kabut lagi Bang Kemudian Paran ngomong Dan ternyata didengar Didengar sama Apa namanya Si Jafar ini Dan itu jadi bahan Bahan si Jafar untuk Bisa dibilang Kalau nginget Paran lah Posisinya Disitu kan Jafar tuh Ngasih topi Paran minjem topi Dikasih topi sama si Jafar Buat Paran pake Akhirnya disitu Paran ngomong Dalam apa Nggak ada mati sih Maksudnya Nungkapin pelan-pelan gitu Apunten Yang Cucunya Mau silaturahmi Tolong dipermudah Jangan dikasih Sesuatu yang dipersulit Gitu kan Nah si Jafar ngedenger Tapi dia Kayak Kayak orang heran gitu Bang Apa sih gitu kan Kayak Apa sih apa sih gitu Tapi Nggak lama dari situ Dia ngomong begini Ih Kabutnya hilang apaan Dia ngomong gitu si Jafar Bang Paran cuman Sudah ayo jalan cepetan Cepetan Akhirnya jalan nih Bang Kita pelan-pelan Itu udah pada Cahaya udah lemes Bisa dibilang tuh kayak Bener-bener Aneh lah Bang Tubuhnya Kalau capek Atau karena apa Kan beda gitu Bang Tapi mukanya tuh pucet Banget Tapi begitu dipegang Apa gimana tuh Nggak Nggak ngerasa gimana-gimana Bang Ayo Cahaya bisa yuk Ah kakek aku Maaf Nih kayak ditusuk-tusuk Dia bilang Amal belakang Maaf ya Cahaya Paran pegang belakangnya Paran usap usap Sambil salawat Bisa Gitu kan Intinya setiap dia merasakan Sakit sesuatu Paran coba pegang Coba Maksudnya bukan so pinter Ya Bang Tapi Coba baca Apa yang Paran bisa Alhamdulillah Bang Bisa jalan Bisa jalan Sampai akhirnya Kita sampai di surken Bang Begitu dateng Kabut lagi Gede banget Kabutnya Bang Paran bilang Jangan ke arah Sebelah sono Nanti kena badai Ya Paran bilang itu Udah kita jalan pelan-pelan Karena keadaan Si Cahaya ini Bisa dibilang Nggak memungkinkan lah Ya Bang Nggak memungkinkan Untuk melanjutkan ke Barat Karena Cahaya Sena Tuh disitu posisinya Mereka udah Lemes lah Paran bilang itu Karena disitu kita Belum punya air juga Bang Akhirnya Sempet beli Goreng yang sedikit Di warung Jalan Timur ada Majuan dikit Nggak jauh lah Bang Tapi masih kelihatan Ke arah sini Bekas Apa Arah pertigaan Mau ke warungnya Melipir ke dalam Paran Melipir ke dalam Adalah Cocok Dalam artian cocok Itu bisa dibilang Sepi Nggak terlalu rame Ada lapak Untuk buka tenda Dan memang itu Lokasinya Waktu itu Kejadian Njun Lokasi tendanya Sama Percis disitu Bekas kejadian Njun Waktu itu Di gede juga Wah cocok Disini lah Paran bilang kan Tempat kemarin Lapak Lega Enak Nah Masang tenda Bang Mereka kan Agak kesulitan Bang Karena bisa dibilang Mungkin Nggak terbiasa kan Bang Paran bantuin lu tuh Bang Masang tenda Udah jadi semua Baru Paran Masang tenda Paran sendiri Kap 2 Masang tenda Paran sendiri Jadi tenda kan posisi Ada 3 nih Bang 1 2 Nah sini Kap 2 Paran Nyelip Nyelip banget tuh kan Di pojokan itu juga Nyangkut-nyangkut Sama Edelweiss Bang Ya maksudnya Ke pohon-pohon Edelweiss gitu Karena Lapaknya kurang juga kan Karena yang 1 Kap 6 Yang 1 kap 4 Itu kan Gede banget kan Nah udah kelarja di tenda Paran nanya Ini mau masak apa enggak Kata Paran gitu Nggak usah istirahat aja Udah capek Karena udah malem Bang Sekitar jam 9 Atau 10 Tuh Paran lupa Berarti kan udah malem banget Yang nggak habis pikirnya Kita ngetrek pagi loh Ngetrek pagi gitu kan Ya selama-lamanya Gede gitu kan Ngetrek pagi Paling lama Jam 7 lah udah sampe Jam 7, jam 8 Ini sampe jam 10 Bang Itu Paran tuh Aduh Udah lah Yang penting Sampe Ya kan Nah kelar disitu Paran jalan dulu ke warung Beli air Beli air sebotol yang kecil Buat Paran sholat kan Belum sholat tuh kan Kira Paran sholat Kodoan Nah di salam terakhir itu Pas banget Bang Assalamualaikum warahmatullahi Kan Paran biasa Kalo sholat kan Merembang ya Pas Melek itu Di Assalamualaikum Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi Paran melek Muka adep-adepan Bah Adep-adepan Amin nenek Walaualam Tapi yang Paran rasain Astagfirullahaladzim Sampai Sampai sempet mundur dulu Astagfirullahaladzim Tapi dalam dua kedipan itu Itu nggak kelihatan lagi Bang Astagfirullahaladzim Nah Astagfirullahaladzim Saya punya salah apa lagi Gitu kan Nah nggak lama Bang Paran masuk tenda Baru mau Salin baju tidur Caya nangis-nangis Wah Pokoknya nangis-nangis Parah deh tuh Bang Nangis Gimana sih kita nangis Kayak orang ketakutan gitu Bang Nggak mau Mau pulang Mau pulang Dia bilang gitu Mau pulang Nggak mau disini Mau pulang Dia bilang gitu Bang Sampai si Devin Teriak-teriak Temennya itu Dari dalam tenda Apa Rana Paran Tolongin lu Tolongin lu Paran buka tenda Srek Masuk ke dalam tenda Apa namanya Dia nengok tuh Bang Ke arah Paran Terus Langsung ngeluk Paran Bang Pas Hih Usir aja Usir aja Usir aja Seneng Apa saya nggak mau Usir aja Usir Jadi dia Bisa dibilang sama nenek-nenek Yang tadi tuh diikutin Bang Yang Paran liat Beda lagi Bang Ini nenek-nenek Bukan yang cewek tadi Yang cewek tadi Nggak kelihatan itu Matanya putih semua Kemudian Jalannya nggak Tegap Nggak bungkuk Setengah gitu Bang Setengah gitu Pakai Apa Sarung Diikat ke samping Ambil megang Bukan tongkat Kayak kayu gitu Bang Megang kayu gitu Itu full Rambutnya putih Cuman Apa namanya Hidungnya ini Kayak nggak ada gitu Bang Rata gitu Nangis tuh Meluk Nah nggak lama Udah Tenang 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 Udah ngeliat kan Kata Paran gitu Udah ngeliat kan Nggak tau ya Bang Si Chaya ngeliat apa Ya itu Pokoknya si Chaya disitu ngomong Walau halam nih Bang Dia yang ngomong Paran juga nggak Nggak bukannya Mosok apa gimana kan ya Si Chaya ngomong Iya itu Udah ada yang ngusir Itu siapa Paran Itu siapa Paran Dia nanya gitu kan Udah biarin itu Yang jaga sini kali Bukan kali itu Yang ikutin Paran Kata si Chaya gitu Nangis dah tuh Bang Dia tetap nangis Udah akhirnya Paran tenangin Udah Udah tenang Udah Ini ada A Udah Nangis lagi Udah Tenang Tuh Terus Akhirnya Paran SB-in tuh Bang Dia Badannya masih Kayak disusuk-disusuk Nggak Masih Aparan Kayak disusuk-disusuk Udah Apa Sen-sen Minta tolong dulu Pegangin Pegangin sama si Sena Sama Depin Nah Paran Bacain Nggak lama muntah tuh Bang Tapi nggak ada isinya Muntah doang Wih gitu Enek Nah kelar Enek gitu Udah Apa namanya Udah agak mendingan Kan akhirnya Paran balik lah Bang Ke tenda Balik ke tenda Paran nggak bisa tidur Bang Itu keadaan Malam kabut Kabut gede Paran keluar Nyebat lah di luar Wah ngeliat surkan tuh Gimana gitu Bang Kan di keadaan kayak gitu Apalagi bisa dibilang Kalau kegede tuh Kayak bisa dibilang Welcome to home lah Kayak selamat datang di rumah Wah Udaranya tuh yang Menter-menter nggak bisa dilupain kan Ngerokok Akhirnya disitu Ke flashback lah Semua kejadian-kejadian Yang pernah ada di gede tuh Ke flashback ya Allah Pernah ada kejadian kayak gini Kayak gini Kayak gini Gitu Dan disitu Paran Ngomong dalam hati Bang Ini Alhamdulillah Bisa Ke empat puluh kalinya Nginjekin kaki di surkan Paran bilang gitu Ada kesan apa sih Di pendakian ini Ada pelajaran apa sih Yang bisa dipetik Dalam pendakian ini Dalam hati Paran Untuk yang ke empat puluh kalinya Nyampe sini Saya pengen Ini kesan Pelajaran yang mungkin juga Bisa saya ambil dan nggak bisa saya lupain Saya bilang itu Daripada kejadian-kejadian sebelumnya Dalam hati ngomong gitu Terus Kayak ada yang nepak Bang Di belakang Paran Pak Pak Paran masih diem kan Ih apaan sih Udahlah Udahlah Cabutlah cabutlah Flashback ke kejadian sebelumnya Nantinya Terjadi hal-hal lagi Yang nggak diinginkan kan Bang Masuk dalem Tarik ESB Tidur Itu nggak lama Bang Paran tidur Bangun lagi di sidang Jadi Paran bangun Apa namanya Lagi kayak dikumpulin gitu Bang Sama itu Gimana ya Yang Paran lihat Itu bisa dibilang mimpi buruk lah Bang Itu orang-orangnya Apa namanya Kayak orang-orang bekas dibantai Bang Kayak gimana sih Bekas pembantaian gitu Bang Ada yang dadanya bolong Kemudian bekas Dibacok Apa gimana Mukanya hancur Itu ngumpul semua Nah nenek-nenek yang tadi Nyamperin Paran Saya mau anak ini Dia bilang Saya mau anak ini Sampai tiga kali ngomong Saya mau anak ini Maksudnya gimana nek Saya bilang gitu Anak ini nggak sopan Dia bilang gitu Anak saya dikencingin Dia bilang gitu Maksudnya gimana nek Anak saya dikencingin Dia bilang gitu Ya udah Akhirnya Paran bilang Ya udah Nek saya minta maaf Mungkin Dia nggak tau Kalau itu tempat nenek Atau gimana Mohon maaf Saya mewakili Dari temen saya Kalau memang ada salah Mau dimaafkan Paran bilang gitu Kemudian neneknya bilang Kata neneknya gini Bang Saya kalau nggak Mandang Siapa yang ada di belakang kamu Saya nggak bakal mau Terus saya balikin Nek Saya nggak punya siapa-siapa Saya bilang Saya cuman percaya Allah itu sebaik-baiknya Perlindung Nek Saya bilang begitu Dia cuman senyum doang Bang Ngasih senyum Kayak senyum sini Nah Nggak lama dari situ Yang mereka-mereka Ngelilingin itu Kayak mau nyamperin Paran Bang Nyamperin Paran Paran mundur 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 Kayak ditahan Bang Ditahan gini Badan Paran Tapi pas Paran nengok ke belakang Nggak siapa-siapa Cuman kayak cahaya doang Bang Astagfirullah Jim Paran bilang Pas balik lagi ke depan Nggak ada Bang Jadi Semuanya nggak ada Hilang Terus aneh lagi deh tuh Bang Mimpinya Yang namanya mimpi buruk kan Nyambung lagi Kemana tau tuh Bang Nyambung mimpi buruk Kejadian si Injun Jadi kayak diulas Di gede Kejadian si Injun Kejadian dulu Waktu naik solo Ada kejadian kayak gini Naik solo Ada kejadian kayak gini Nggak semua Yang Kejadian di gede itu kan Paran ceritain lah gitu Bang Itu kayak diulas Bang Jadi kayak Paran lagi nontonin Bang Kayak nontonin Apa yang Paran rasain saat itu Kayak nonton Kayak nonton diri sendiri gitu Bang Astagfirullah Jim Sampai istighfar tuh Tiga kali Astagfirullah Jim Paran Nepuk-nepukinian Paran sendiri Bang Astagfirullah Jim Astagfirullah Jim Sadar-sadar Bangun-bangun Sampai disitu Paran Sahadat lagi kan Jangan sampai Lebih percaya yang begituan Bisa dibilang kan Menyekutukan lah Bang Betul Astagfirullahalai Astagfirullahalai Istighfar terus tuh Bang Paran Nah sampai akhirnya Paran baca sholat Allahumma sallallahu Assalamualaikum Ya Allah Saya pengen Ini saya sadar Saya sadar Saya sadar Saya bilang Karena itu momennya itu Yang benar-benar bikin gak kuat Ketika ingat almarhum Bang Benar-benar bikin gak kuat Disitu Sadar-sadar Terus gak lama Gimana sih Bang Kalau kita tidur kayak Kaget begitu Nah kayak kena reprep Kaget Bang bangun Tau gak Bang Pas bangun Kejadian apa Itu udah Ternyata matahari udah ada Sekitar jam Setengah tujuan Jam tujuh Dan itu udah bablas Dari sholat subuh Tau gak kejadian apa Si Chaya lagi olahraga Di luar tenda Ayo Apaan kita muncak Kak Olahraga Bang Sambil ngejemur Udah sehat Sehat Logika gak tuh Bang Orangnya masih hidup Masih ada Kadang orang tanggerang tuh Olahraga Bang Orang yang lain aja Pada bingung gitu Orang yang lain semalam Yang apalagi yang di tenda dia kan Si Chena Si Devin Itu tau semua Si Chaya tuh kejadiannya Malam tuh gimana Sampai sebelum naik gimana Ini dia Biasa aja Bang Olahraga Keren ya tuh Pagi-pagi olahraga Wawu-wawu alam ya Gitu kan Sampai Si Chena ngomong Lu Chaya lu Semalam aja lu nangis-nangis Lu minta pulang Lu sekarang Sekarang olahraga lu Dia kan manggil si Chena tuh Apaan sih Pak Emang semalam saya kenapa Dia sendiri malah gak nge Kejadian semalam dia kenapa tuh Gak nge Bang Akhirnya disitu kan Padahal gak tau-tau doang Doang ya Udah yukah kita masak dulu Masak Ngambil inian Ngambil air Jalan lah tuh ke barat Bang Kita ya pagi Cerah banget Bang Sempet foto-foto dulu kan Anak-anak tuh Mereka pada foto-foto Nah Farhan jalan lah sama Jafar Jaman Jafar Nama ayah Marong Nama Maher Nama siapa tuh Mereka gak kenal semua kan Bang Jalan ngambil air Nah sambil Farhan ceritain lah Si Jafar Jadi gini Jafar Ini Alun-alun Surya Kencana sendiri tersebut Ada sejarahnya Ada Bisa dibilang Punya cerita tersendiri lah Disini pun bukan cuman ada puncak gede Tapi ada puncak sela Kawah-wadon Hutan mati Goa Puncak kumuru Dan yang lainnya lah Kan Farhan kasih tau semua Oh iya Bener gini-gini Udah lah Akhirnya kita ngambil air Nah masak Nah pas masak tuh masih Masih anteng aja Bang Gak ada Gimana-gimana lah Tenangnya aman Enjoy gitu ya Enjoy masak Nah gak lama kabut Bus hujan Itu posisi kita di tenda Bang Makan Makan di tenda Udah kelar makan Terus tiba-tiba Farhan bilang kan Nih mau ke puncak gak Gak usah Ah udah disini aja Langsung turun Oh yaudah Kata Farhan gitu Gak ke puncak Gak ke puncak Oh yaudah Awalnya kan Oh yaudah Sambil ngobrol-ngobrol Amas si Jafar Farhan bilang gini Jafar mau ikut tangga Jarah Kemana Bang Kemana A Ke atas Ah udah Nah disitu Kayak ada rasa semangat Gitu kan Nah sebenernya Farhan Niat awalnya Memang mau ngajak dia Kesana Ke Gumuruh Dan ke Goa Tapi Wah nanti deh Bawa ke puncak aja Akhirnya Farhan muncak Berdua Bang Nah disitu Rafli nyeletuk Lagian lu mau ngapain sih Ke puncak-puncak Ngomong ke si Jafar Gak ke Farhan Tapi Farhan denger Posisikan ada Farhan Farhan ngerokok Lagian lu ngapain sih Ke puncak-puncak katanya Lu liat apa keadaan kayak gini Di puncak juga di atas Kabut Dia bilang gitu Farhan sinyum doang kan Ya kabut Itu doang Jadi BSD bilang Rafli ini Kayak Dia mungkin karena Pernah kesitu kan Bang Tau lah Siklusnya di gede Gimana-gimana Kalau si Jafar Masih agak Yakin Kalau Farhan bawa nih Tapi si Rafli Agak kurang yakin lah gitu Yaudah yuk Jangan aja Udah sekalian bawa air Kita ngambil air Jalan lah Bang Farhan tuh sama si Jafar Sampai sempet bikin video Itu kabut Larian berdua sama Jafar Ayo Jafar Semangat Semangat banget Semangat banget Dia semangat banget Terus dari situ Apa namanya Si Jafar bilang A Emang gimana sini A Udah ayo Ngambil air dulu Dikit buat bekal Jafar A tanya lagi Mau ke puncak gak Hujan A Emang grimis Bang Hujan A Di atas Ternyata dapet apa Ini aja di bawah kabut Parah Gimana di atas A tanya sekali lagi Mau ke puncak gak Iya da Nah dia bilang Selama ini Jafar kesini Udah yang ketiga kali Kayaknya Tapi gak pernah Dapet pemandangan Pengen banget Ngeliat kawahnya Kata dia gitu Yaudah yuk jalan Jalan ke puncak pun Gak lewat jalur utama Bang Paran pelipirin lagi Ayo sini Jafar Kata dia gini Ah busetnya ini jalur Begini batah Kata dia Rapet banget Udah jangan banyak ngomong Udah yuk ikut Kata Paran gitu ikut Nah gak lama Nyampe lemes Bang Nyampe puncak kabut Kabut sebegitu tebelnya Gedenya Hujan Lemes dia lemes Terus ngomong Ntar dulu Jafar Tenang sabar Ngopi aja dulu ngopi Di warung Kita di warung bikin susu jahe Beli susu jahe Ada yang nyeletuk Bang Enggak Bukan tukang warungnya Kayaknya bisa dibilang Orang ini juga sih Orang apa Pendaki juga lah Nyeletuk begini Anak ngopi horror Demi Allah dia bilang gitu Bang Tuh berarti kan secara gak langsung Oh dia berarti pernah nontonin channel Bang Umang Dan ngeliat Paran gitu Oh berarti dia pake baju Enggak gak pake baju ngopi horror Tapi dia ngomong ke Paran Tau gitu Mungkin tau karena Paran deket juga kali Yang mau Bang Umang Apa gimana kan Terus gak lama Jafar tunggu sini Dateng lah orang Medan nih Bang Dengan logat bahasa dia Saya apes banget nih Saya selama kesini Gak pernah inget pemandangan Ini yang kedua kalinya sama Wah Bang Ngegeruti sendiri lah Bang Udah akhirnya Paran keluar Jalan ngelewatin warung Situ Paran diri Kemudian Paran tawasul Coba al-fatihah Sama Siapa aja yang Paran tau di gunung itu Bang Baca Apa Makhlukiam Intinya yang Paran bisa Selalu lakuin Baca Sampai kelar Matahari Bang Bess Langsung gak ada matahari Bang Kabut ngebelah lagi Bess Kawah tuh keliatan Surkan keliatan Matahari Dari sebegitu hujannya Kabutnya matahari Paran panggil Balik lagi ke warung Jafar Sini Keluar Kenapa Mau liat kawah kan Iya Noh liat Nangis langsung Bang Si Jafar Ya Allah Kok bisa katanya gitu Terharul lah gitu Ayo sini mau foto-foto dulu gak Mau foto-foto gak Iya ya bentar Buka jasujan dulu Buka jasujan dulu Bang Dia balik lagi ke warung Ah jasujan ditaruh sana Gak apa-apa kan Gak apa-apa Jafar Gak apa-apa Taruh aja Taruh aja Tabaran gitu Dibuka jasujan Semangat banget Itu dia Bang Semangat Dateng Sampai melukbaran Ya Allah Makasih Sampai orang Medan Tiba-tiba Ini yang Bisa dibilang Momen Lucu lah Bang Ya Orang Medan udah Keluar juga kan Karis Jafar keluar Gak tau dipanggil Ayo udah cerah Udah cerah Gitu kan Itu bener-bener kebuka Bang Langsung Orang Medan dateng Langsung ngomong Ya Allah Mamaku bangga Pas ini Langsung ngomong gitu Bang Mamaku bangga Pas ini Sampai Mungkin ya karena Eforia senengnya Bang Sampai Langsung Kayak Ketaman sendiri Bang Bang Kau tolong fotoin saya lah Bang Kau tolong fotoin saya Langsung nyuruh Paran Fotoin Biar Ngabadikan momen Bias foto deh Oh mamaku bangga nih Pas ini Sampai ngomong sendiri kan Akhirnya Jafar foto Nangis kan dia disitu Nangis Sedih gitu Bang Ya Allah Akhirnya kesampean juga Meluk Paran Udah aja Mereka ngomong Udah yuk Turun Kata Paran gitu Turun Nah Yaudah ayo turun Takut yang lain nungguin kan Turun sama Jafar Udah tuh Ngegrutu mulu Dia ngomong gini Emang Cucu Eyang Gak ada obat Gak ada obat Makanya dia dibahas-bahas Muluan Sampai sekarang pun Kalau Paran silaturami Apa Ngomong Cucu Eyang Cucu Eyang Cucu Eyang nih Cuman ke diri dia sendiri Cucu Eyang nih Awas Jangan begini-gini Gak ada dia begitu Apaan si Jafar Jangan ngomong gitu Ah gak enak Kata Paran gitu Gak enak gitu Abisnya Jafar bingung Setiap Aparan kayak gini Ada sesuatu Terus Aparan nyebutin sesuatu Pasti hilang Aneh kan Kayak Caya Semalam gak masuk logika Kata si Jafar gitu Terus sekarang kayak gini Gak masuk logika Orang hujan gede Gak tiba-tiba ada matahari Katanya Nah terus Paran ngomong Alhamdulillah Jafar A-A ke puncak gede Yang ke 40 kali Kesukan yang 40 kali Belum pernah ngerasain Yang namanya bener-bener Dapet tembok putih Alhamdulillah Selalu dikasih cerah mulu Biar kata gak lama Yang penting Ada momen cerahnya gitu Akhirnya turun Nah turun Nyampe Nyampe lah ke tenda Ngoguru tuh lah Temen-temen Lama banget sih Kemana gini-gini Gak tanya Ah lu bukannya ikut Gak tanya Jalan sama aparan Masa lu Dia bilang gitu Nih liat nih Dianjukin lah fotonya Fotonya tuh Nih liat nih Ih kok bisa sih Disini hujan gede Katanya Dibau hujan gede bang Jadi di atas aja yang cerah Di atas cerah Dibau hujan gede Selama di tenda itu hujan gede Nah akhirnya Begitu singkat cerita Packing Nah paran bilang Ini pasti hujan Ayo kita packing dulu Nah bener bang Terus ngomong lah dalam hati Jangan kasih hujan dulu Yang penting tenda masuk dulu Tenda masuk gak lama hujan Bener Udah pake jas hujan Nah gak lama disitu Akhirnya paran ngomong kan Sama anak-anak Ini rambut terakhir saya Saya bilang sebelum botak Rambut terakhir saya disurken Pas banget Sampai sini yang keempat puluh kali Ini udah jadi nazar Dan emang nazar Waktu itu kan Sepuluh ribu subscriber Saya botak Nih Ini rambut terakhir Jafar nih ya Nah sampai disitu Ya bisa dibilang Udah gak Ada kejadian apa-apa lagi bang Sampai pas turun Baru ada lagi bang Jadi singkat cerita pas turun Si Sena nih Kakinya sakit Keril Faran Faran bilang Kan ada yang bawa keril kecil Faran bilang gini Ini Mendingan saya gendong dah Buat gak ngambil resiko Faran bilang gitu Nah gak lama Akhirnya Ya udah Ah ke-release ini Biar saya yang bawain Adeknya tuh si Rapli Faran gendong Sena dari pos 4 Enggak Faran baru berhenti Ampe pos 2 bang Baru berhenti Dan nyampe pos 2 Itu selama Selama jalan bang Si Sena pun ngedenger Kan posisi udah gelap bang Karena Faran baru turun Dari Surkan aja Habis mahrib Mau mahrib tuh Berarti kan ke bawah Udah pasti gelap banget kan bang Faran gendong Faran bilang Diam-diam Jangan banyak gerak Faran gendong Lari Faran bang Plak Plak Terus suara kuntian Akhir Dari Habis turunan Surkan itu Tajem mau ke pos 4 Sampai terus ke pos 4 Terus Nah sampai di Pos Sebelum pos 3 Faran berhenti dulu bang Terus berhenti nengok ke Kiri Tar dulu Faran turunin dulu Tar dulu Itu Nenek-nenek yang Dimimpi Faran Nungguin bang Nungguin begini aja Nah Akhirnya Di kantong Faran ada Air sedikit Faran masuk ke dalam Mohon maaf Ini mungkin Bisa dibilang Permintaan maaf saya Mungkin kemarin Buang air kecil Nggak disiram atau gimana Saya minta maaf Minta ihlas Minta redonya Kalau udah ngotorin tempatnya Faran siram air Baca sholawat Terus tanahnya Paran ambur-amburin gini bang Sambil siram air Ya bisa dibilang Kayak Ngebersihin lah gitu Nah terus Nggak lama dari situ Nenek-nenek cuman Senyum dong bang Terus ngomong lah Dalam hati Sekali lagi Minta maaf Dan terima kasih Saya pamit Bawa Nah pas bawah itu Jalan Gendong lagi Mas Sena Jalan Nah anehnya bang Nyampe bawah itu Nggak hujan bang Terang Terang Mau nyampe Dari 4 ke 2 Kan jauh bang Jauh gitu Jalan kan 4 ke 3 dulu deh Iya Itu pokoknya Nggak Paran bawa berhenti bang Emang Ya bisa dibilang Sena kan badannya Nggak terlalu besar lah bang Gitu kan Pokoknya lumayan Iya Bukan racl Udah bodoh Udah sampe dia ngomong Tau dulu Kaki aku sakit Jadi Kaki dia sakit Karena kan namanya digendong Nekuk begini kan bang Kakinya nekuk begitu sakit Setiap dia bilang sakit Baru Paran berhentiin Udah ayo Ini lagi Nggak aku jalan aja Jalan cuman selangka Aduh Langsung begitu bang Paran Udah diem Nah Paran gendong Terus sampe Di pos 2 Kan shelter bang Paran jatoh bang disitu Baru jatoh disitu Dan jatoh dia nggak jatoh Paran jatoh ngebanting sendiri Sampai disini tuh luka bang Banting sendiri Jadi posisinya Yang Paran liat ya bang Begitu Paran mau bawa dia Kan mau naik begini bang Nah Kaki Paran disandung sama pala bang Disandung sama pala Gimana sih Kayak kita main bola nih Kesandung bola gimana sih bang Pala Pala bang Tok pala doang Pala doang Tapi Kalo kelapa kan jelas bang Apa gimana Pala doang bang Ada rambut tuh panjang banget putih semua Keliatan nggak mukanya Mukanya hancur Kayak gimana ya Kayak darah semua Disitu Sena pun Ngerasain tiba-tiba Paran jatoh Jadi pas mau naikin dia Jatoh kan gitu Terus si Sena langsung ngomong Begini Ih kok tiba-tiba jatoh sih Kata dia Udah diam-diam naik atas Sampai dari warung pos 2 Itu nyamperin Paran semua Nah ternyata disitu ada Ada yang kenal Paran Ya Ranger lah Kan kenal Eh Kang Paran ya Iya Dari Haji Muksing kan Iya Itu gimana aman Aman udah sih Bisa backup Tenang kata Kata Paran gitu Tenang udah bisa backup Itu sampai berdarah Bang Paran Sampai berdarah Sampai disitu Paran tuangin lagi Pake air Bersihin sedikit kan Nah terus nggak lama Paran siramin lagi tuh Tempat ininya Tapi abis Paran Jatoh gimana sih Bang Karena keadaan kan lari Bawa kenceng Kemudian kalau misalnya Kita ngerem pun kan Nggak keliatan Bang Jadi pas Paran jatoh dak Kan Yang penting Yang dibawa dulu nih Naruh Balik lagi Nggak keliatan lagi Bang Palanya Jadi Posisinya Gimana ya Ini kan Kayak pala lah Gini ya Bang ya Mukanya tuh ke arah atas Bang Kan otomatis keliatan Oh keliatan dong Iya sama Paran Keliatan Jadi Di posisinya kan Palanya begini nih Bang Ya kan Nah jadi mau Paran Balikin Apa Mukanya tuh ke atas gitu kan Jadi Niat Paran kayak mau ngehindarin Bang Tapi dia ngegeser Mau ngehindarin Ngehindarin biar nggak nginjak Ngegeser Malah pengen diinjak Bang Dah Langsung lah Kira-kira keinjak Iya Pas mukanya banget Pas mukanya banget Keinjak Nah Nah dari situ Pas Sena udah Udah Paran Taruh Kemudian ini udah Apa Ranger udah dateng kan Nanya gimana Gimana gitu Ntar lu dah Nyebat lu Teparan Nyebat Nah pas nyebat Bau busuk Bang Itu di pos 2 Bau dari mana Kata Sena gini Kamu kentut ya Apaan sih Kentut udah busuk Busuk dia Yang belakang kamera Iya Bisa jadi ya Terus Nggak lama Paran Nendus-ndus Emang dari Dari badan Paran Bang Nah Sepatu Paran Yang kaki tadi Yang nginjek Kepana itu Paran Cium Bau Bener Emang bau busuk Baunya nyenget banget Bang Terus Sampai Paran Kosek-kosek dulu Ketanah Kosek-kosek Disitu bekas darahnya Masih ada Bang Di bawah Iya di bawah Soalnya Cuman nggak banyak Kayak percikan-percikan doang Paran gesek-gesek dulu Paran ke belakang Paran ambil daun Terus Daun Paran terbawa Gesek-gesek pake daun Bang Nah Paran siram lah Allah masalah Siram lagi Terus patuh Baru udah agak mendingan tuh Bang Baunya agak hilang Udah yuk jalan lagi Nah jalan Nggak kuat Bang Paran gendong lagi Bang Paran gendong tuh udah tuh Bang Paran gendong terus Sampai di pertengahan ketemu Sama Salah satu ranger Dia ke atas Kang ini ku aman tuh Sini Ku bapak weh Nggak kang aman Udah kata Paran gitu Udah sama saya aja Masih ngegendong posisi Nah Berhenti dulu Dia cerita Ternyata ada yang hippo di pos 3 Ada yang hippo di pos 3 Ranger naik Ngegendong bawa turun Nah temennya ini kan B2 nih Bang Dia naik ke atas Karena handphonenya ilang Ketinggalan disana Jadi ditemenin lagi Merenger naik lagi ke pos 3 Posisi itu udah turun dari pos 2 Kan jauh Bang Jauh Terus Ada lagi nggak temennya Nggak ini doang aman Kalau Paran bilang gitu Aman deh ini doang Paran gendong tuh Sampai pos tanah merah Sampai pos tanah merah Dia minta jalan pelan-pelan Nah yaudahlah Kata Paran jalan pelan-pelan Gendong lagi Jalan pelan-pelan lagi Gendong lagi Jalan pelan-pelan lagi Sampai di Pos sampah tuh Sampai pos sampah Udah mau jalan aja Udah jalan pelan-pelan Itu jam berapa Sampai pos sampah Udah malam Bang Jam 12an Oh udah malam Udah malam Udah sepi Bang Jam 12an Nah sampe situ Itu bahkan dari Dari pos Sampah Sampai base camp Satu jam Bahkan kayak Nggak terlalu jauh lah Nggak terlalu jauh Bang Jam 12 Logika kan Paran turun dari Surkan kan Abis maghrib Maghriban lah ya Itu nyampe jam Sekitar jam segitu Bang Jam 12an Itu nyampe di pos itu Pos tanah merah Pos tanah merah itu ya Iya pos tanah merah Nah begitu nyampe di Apa Tempat sampah Turun mau ke Warga Paran jatuh Bang Jatuh lagi Yang kiri Jatuh tuh kayak Dijorokin Bang Kayak dijorokin tipe-tipe Kenapa sih Si Senen Kenapa sih Kata dia gitu Agak kagak gapapa Ngerasain tuh kayak Dijorokin gitu Bang Kalau kepleset kan jelas Ini enggak Kayak kita didorong Dari belakang Cuman enggak lebay Enggak lebay gitu ya Enggak kayak di pantai Dijorokin Enggak Enggak Taman ya Taman Dari situ Astagfirullahaladzim Ada salah apa lagi Kan Paran bilang Sampai Pak Aji tuh khawatir Bang Tapi Pak Aji percaya Sama Paran Begitu sampai Dibawa ke base camp Astagfirullahaladzim Kunaon kah Karena ngeliat luka kan Enggak apa-apa Pak Aji Aman udah tenang Saya bilang Nah enggak lama Yang lain lah Baru pada turun juga tuh Sama Pelan-pelan Nah ternyata Ayah Marong Kalau enggak salah Nyoba gendong cayo Dia enggak kuat Jatuh Bang Bebalik Gitu Tapi ya Alhamdulillah lah Paran bisa bawa turun kan Yang penting Keselamatannya itu kan Bang Jadi memang Paran sendiri Pribadi janji Dalam diri Paran Mau Paran bawa orang Mau peserta Ikut trip Atau temen sendiri Pantang bagi Paran Yang namanya ranger Naik ke atas Selagi Paran bisa nanganin Apapun kejadiannya Apapun masalahnya Pantang buat Paran Kalau ranger ke atas Muka Paran mau ditaruh mana Gitu Malu kan Bang Jadi ya tanggung jawab Tanggung jawabnya itu ya Peserta itu Atau temen kita yang mau Apa Nganterin temen lah Gitu kan Paji ngomong Ayo sesuatu Kang Ada Paji udah Aman lah Tenang aja gitu Nah sampai udah pada dateng kan Makan Luka Paran gak Paran bersihin Bang Gak Paran bersihin Biarin Paran bimin Sampai dikasih Udah gak usah Paji Biarin Akhirnya malem Pas malem tuh Tidur Besok kan Paran kerja nih Bang Tapi malem itu harus Tidur dulu Harus pulang Tapi gak mau pulang Udah tidur dulu Karena piling Paran belum enak Anak-anak belum pada pulang Apa segala macem kan Akhirnya dari situ Paran tidur Nah malem Diingetin lagi kan Dimimpiin bahwasannya tuh Kalau kesini Lebih diingatkan lagi Untuk masalah buang air kecilnya Pokoknya kayak ngingetin Ngasih tau lah Apa Buang air kecilnya Terutama untuk Perempuan-perempuan Apalagi kan perempuan bisa dibilang Dominan Fisiknya gak seperti lelaki Diingetin lah Sampai terakhir itu Apa namanya Si nenek-nenek itu Ngetawain Paran Bang Uh ketawanya lucu Gimana bukan lucu ya Bagi Paran sih lucu ya Cuman bagi orang Mungkin gak tau lah ya Serem lah gitu Bang Pokoknya Tapi menurut Paran lucu Gue bayangin sih Dia bilang Kamu jatoh Sama di jorokin Itu sama anak kecil Yang kamu tau Yang gak ada palanya Dia bilang gitu Jadi memang Paran Sempet pernah ada kejadian juga Di pos 2 Mok pos 3 Itu ketemu Anak kecil Tapi Pala buntung Gak ada palanya Palanya di teng-teng-teng Nah itu sama dia Terus nenek-nenek bilang Dia mah emang jahil Dia bilang gitu Dia mah emang jahil Kamu inget kan Yang mau ke Pos 3 Ada yang Kesurupan Jadi memang Lupa di kasih tau juga Waktu mau naik ke Pos 3 itu Memang ada yang Kesurupan Bang Tapi Paran cuek Rombongan lain Disitu udah banyak Kalau Paran tiba-tiba dateng Sini-sini sama saya Uwe sok banget dong Udah aja diem Pura-pura Pura-pura gak tau aja Udah diem Jalan Nah itu Katanya dijailin Sama yang anak kecil itu Akhirnya pas Bangun Subuh Langsung balik tuh Bang Paran Subuh balik Pagi saya pulang duluan Nanti titip Anak-anak kalau mau pada balik siang Iya gak apa-apa Kang Puntan Ini makasih banget Oh yaudah Iya siap Pagi kita parang itu Udah lah Akhirnya parang pulang tuh Bang Pulang nyampe rumah Nyampe rumah Baru tuh Pas udah dikerjaan Sena baru ngabarin Ini baru pada pulang Oh yaudahlah Alhamdulillah aman Nah akhirnya Sampai si Jafar bilang Katanya Ah topi yang bekas apa Kek Gak pernah Gak pernah Jafar cuci Gak pernah Jafar cuci Oh yang sempet dipinjemin itu ya Iya sempet dipinjemin Gak pernah Jafar cuci Sampai kalau gak salah Di waktu Parang bawa ke tempat bangunan Juga dia bilang gitu kan Kayak dia bilang Ini topi cucu eh Oh iya Oh yang gitu Itu dia orangnya Jafar Yang mukanya hitam itu Gak pernah dicuci bang Itu kan pas parang ke bangunan lagi kan Udah lama banget itu bang Jangkanya Udah lama banget itu Dua bulanan atau tiga bulanan Sebelum puasa Itu parang udah botak bang Udah Udah botak Pas puasa Pas puasa Pas puasa Sebulanan lah Itu gak dicuci-cuci sama dia katanya Gak apa-apa Keringat aparan Bener-bener Bikin Jafar berkesan Pokoknya Mau heran tapi aparan Kata dia Terus Jafar begitu Iya Ya gitu lah bang Mungkin cerita dari Pendakian yang itu Sebelumnya Nah itu ya teman-teman Semua cerita dari Farhani Ketika melakukan pendakian Gunung Gede Ketika di tahun 2022 aja Tepatnya kalau gak salah Sebelum puasa Belum puasa Lima bulan Sekitar lima atau enam bulan Pokoknya itulah Pokoknya di tahun 2022 Nah Ini kan dalam rangka Sebenarnya bukan dalam rangka Emang Nemenin ya Nemenin Tapi Nganter lah Tapi dalam Ada satu cilain Memang Punya nazar nih Biasanya tadi ada dua Yang pertama 10.000 subscriber Gitu kan Palannya botak Gitu kan Yang kedua itu Ke Suriak Kecana Ataupun Puncak Gunung Gede Ke Empat Puluh Kali Gitu kan Nah Nazar tadi kan 10.000 subscriber Nanti kita doakan Teman-teman semua Biar cepat 100.000 Biar sampai 1.000.000 subscriber Nanti kemana lagi Ada apa suara Wah Dengar gak Cemperan gitu Ameen Apa ya Gue jadi merinding Ih apa sih Kita doakan yang terbaik Terus ternyata Ini agak ada Nyambungnya nih Ketika saya Coba gali Kaplanya Gunung Gede Gunung Gede Memang Familiar Dan juga pasti Teman-teman semua Punya langganannya Sendiri-sendiri Gitu kan Nah ini mungkin Yang menyakut Yang nenek-nenek Terus Post Tanah Merah Sama akhir anak kecil Itu memang Saat itu adalah Seorang penduduk situ Yang Kenal Saya gak mau nyebutin namanya Bahwa Di Tanah Merah tuh Emang Banyak kejadian Iya Paran tau bang Jadi Ini gak apa-apa nih Gak apa-apa Dibahas ya Jadi Gini bang Di Tanah Merah itu Yang Paran tau Itu dulu ada namanya Grombolan Belum tau kan Bang ngomong juga Teman-teman juga Biar tau nih Grombolan Ini Faran dapet sumbernya Langsung dari Cucunya Kuncen Gunung Putri Dulu Grombolan itu Bisa dibilang itu Pengkhianat pada masa Jepang Jadi disitu dibatesin bang Kayak ada pembatas lah Grombolan itu gak berani Untuk turun ke Penduduk warga Kenapa sih gak berani Ke penduduk warga Karena satu Namanya pengkhianat Pada masa Jaman Eh kemerdekaan lagi kan Dia mana berani Buat turun-turun Ke bawah Karena dia udah berkhianat Sama warga rakyat sendiri Sebutnya Grombolan Nah disitu Itu di abis Dibantaiin semua bang Oke Abis dibantaiin semua disitu Grombolan itu kan Oke oke Dan itu Mayatnya tuh dibuang Dideket Kan pos tanah merah nih Kalau kita melibir ke kiri Yang pernah tau ya Lurus Terus Nanti disitu kayak Udah sawah sih Sekarang nama Di daerah situ Di buang merah Ya berarti itu Itu sejarah Misalkan nih Kalau saat dulu itu kan Pos tanah merahnya itu Baru masuk kudang Sedikit Disitu tuh Terus kan kalau gak salah Ketika saya senang lagi Pos tanah merahnya Agak kebawahin Iya dikebawahin Kebawahin kan Kejadian yang saat itu tuh Si penduduk ini Mengatakan kalau Yang bener-bener Serem itu pos tanah merah Yang di Sebelahnya Ya setelahnya tuh Kalau sekarang kan ada Lapak gede ya Sebelum masuk hutan Terus ada pelang tuh ya Terus kan datar tuh Sekarang mungkin ada Warung deh Warung kecil lah Akhirnya terus kan kanan Terus gini kan Agak nukik tuh Agak nukik Disitu apa bener disitu Iya Lokasinya kurang lebih disitu Jadi itu memang tempat Pembantaiannya si Grombolan ini bang Jadi langsung ini Soalnya bukan Bukan apa-apa teman-teman semua Sempet Gue cerita di Mana ya Lupa Di CB Kalau gak salah deh Satu tuh kan Oh bukan Belum gue ceritain sih Belum gue ceritain Disitu di Di pos tanah merah itu Nah Makanya Di pos tanah merah itu Gue baru tau Disitu Jadi sejarahnya Apa Disitu bekas tempat pembantaian Pembuangan mayatnya Jadi intinya Batas dari pos tanah merah Untuk kebawah tuh Si grombolan ini Sebutannya tuh grombolan Karena kan banyak bang Kayak pengkhianat lah Itu gak berani Untuk turun ke Masyarakat Bahkan untuk pangan mereka pun Dia nyolong-nyolong Dari Petani disitu Oke nah terus Berarti udah tau nih Yang dimaksud mungkin Grombolan itu ya Soalnya sih Menurut itu Kalau mengatakan Emang sering Banyak kejadian Katanya Tapi gak Gak mendetailkan Apa Terus kemudian Katanya Di Jembatan Yang beton Yang beton tuh Kayak banyakan tuh Nenek bener gak sih Setau Kalau Kalau setau Paran sih Karena Paran juga kan Maaf gitu bang ya Selepas turun apa gimana kan Paran pasti ngobrol banget Mereka orang base game Yang penduduk asli situ lah Dan memang Orang base game tuh Mengiyakan gitu Mengiyakan Maksudnya Kita bukan Mengiring-mengiring opini Maksudnya nih Dari masyarakat sekitar sendiri Tapi bukan berarti kita harus menakuti Bukan kita harus takut gitu Enggak Yang penting kita Punya niat kita aja Niatnya kita Naik gunung itu Untuk apa Dan jangan berbuat sesuatu Yang memang Di luar norma-norma lah Gitu lah Norma-norma Ya begitulah Sesuai kepercayaan Inian masing-masing Nah kemudian Anak kecil nih Tadi kan ada yang Tempat yang banyak kejadian Terus ada yang Kayak apa ya Lokalan Setan lokal atau apalah gitu kan Terus ada yang Sosok yang jahil nih Sosok jelek Katanya dari pos 1 Sampai pos 3 Iya Apa mungkin tuh Anak kecil Itu bang Jadi sebelumnya Memang pernah ada Kejadian juga Ketemu Itu anak kecil Apa Gak tau dia bisa berubah-berubah Kan namanya jin kan bang Itu palanya buntung bang Palanya tenteng-tenteng sama dia Anak kecil itu Yang jahil Oke Nah jadi Ya bisa dibilang Ketika ada pendaki Naik gunung gede Dan dia coba menceritau Apa sih Apa begini Ternyata kayak emang Bener nih apa Dikatakan oleh penduduk Terus sumber kan beda lagi Penduduk sini Penduduk sini Pasti kan Ya melalui rekanan siapa deh Rekanan siapa itu Klop semua termasuk Ini loh Hutan larangan Itu hutan larangan Kalau si yang di asas saya sekarang Mungkin sekarang Kayak anggap saudara Si Adalah si anak saya Gak mau nyebutin Kalau Ada Jalur Yang kalau kita lewat itu Membosur Katanya Bukan nembusur kan Nembusnya itu Di bawah kawah gunung gede Iya Mungkin apakah itu Lewat jalur hutan larangan Iya Itu bang Jadi Paran sendiri kan Maaf ya bang Suka lewat situ Kalau solo Kalau apa gimana Kadang PDE lewat situ Itu bisa langsung nembus di surken Surken bisa Kawah Itu bisa Terus ada satu pantangan Sempat saya mau diajak ke situ Tapi Yang menjadi kendala adalah Ketika air kita Kena Apa ya Asap belerang Jadi asem Asap belerangnya Asem Gak boleh Gak boleh diminum Katanya Nah itu Sempat diajak Tapi saya Belum Ada kesempatan lagi Ke daerah tersebut Dan Belum banyak Orang yang Expose Dan jangan sampai Ketika foto Ya itu foto sendiri Tapi jangan di expose Gitu tuh Jadi Saat itu juga Beliau Ini loh Kayak gini loh Pemanahan Ini saya nih Saya sengaja gak di expose Soalnya begini-begini Takutnya nanti pendaki Malah ke situ Malah gimana Malah rame situ Akhirnya Jalurnya bukan Bukan jalur yang Yang Sesuai Sesuai gitu kan Dan juga ketika tempat Kem begini-begini Begini gitu kan Oke oke Ini Apa itu Hutan larangan Mungkin nantilah Mungkin Ya mungkin Teman-teman semua Yang punya cerita Di hutan larangan Yang dimaksud Silahkan aja Ada 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 Komentar aja Jadi Jadi saya baru tau Ternyata di sisi sebelah kanan Mungkin itu jalur yang lama Jalur lama Itu kalau pos 3 Nongol-nongol Dari pos 4 Ke kiri itu Jadi lewat itu Agak lumut-lumut Terus tinggi-tinggi Itu nyebrangnya lagi Emang Kita kelihatan Kelihatan Cuman Ngerinya itu kan Makannya jarang yang lewat jalur lama Ngerinya itu kan Karena suka ada cagakan gini Nah salah ngambil cagak aja udah Iya Loss Di beberapa titik Kita kayak kebuka Ngelatik sebelah kiri itu Itu mungkin Mungkin karena Apa namanya Ya apalah namanya Dan apa Di balik itu Nanti aja Nanti aja Itu sampai sama Adit Adit pernah Bang Paran Bawa lewat situ Oh Adit Adit Junior Paran Oke 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 Tapi kita Jangan bahas larangnya dulu deh Nanti aja Kalau mau komen aja Kalau mau diceritain Jadi terus Ternyata Di glendotin ya Si Apa Cahil 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 pasti nonton nih Bang Dia udah ngwe Abang Aparan Kalau udah tayang Cahil mau nonton Teratakan ini kan Asal muasan itu Memang dari Postana Merah Yang di glendotin Itu kan memang Jail gitu Terus akhirnya Mungkin Yang tadi juga Apa namanya Si Cahil Sebenarnya Nggak sembarangan Tapi dia nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Gimana Gimana Itu kan Mungkin hal yang wajar Ketika ada seorang Yang memang Nggak bisa melihat Apapun itu Tapi mungkin Nggak disiram Atau Apalah Mungkin Ke arah situ Kita pokoknya Sesuatu kita ambil Baiknya aja Gitu kan Jadikan itu Sebuah pelajaran Gitu kan Supaya apa Supaya Ya nggak terulang lagi Kejadian kira Memang mungkin Takutnya Jangan Jangan berpikiran Kegaip-gaipnya Mungkin teman-teman semua Tapi Pikirkan juga Ketumbuhan Ataupun hewan Ataupun itulah Gitu kan Jadi Ketika ada suatu hal Teman-teman Nggak usah takut Ketika ada Konten yang saya Upload Teman-teman Nggak usah Terlalu dipikirin Pokoknya teman-teman Naik gunung Ayo naik gunung Saya Ayo gitu Banyakan Tapi ingat Apa aja Yang tadi Yang salah satunya Memang agak miris juga Ketika di pos 1 Itu mencium Aroma-aroma Yang Ya mungkin Teman-teman semua Tau apa yang dimaksud Ada rokok Bukan rokok Tapi kecil Terus Ya Begitulah Dia bilang Kalau itu adalah Ini Apa namanya Tumbuhan dari Tuhan Bisa dibilangkan Gitu kan Tapi kan Banyak juga Banyak juga Mungkin Ini kecolongan Kecolongan daripada Mungkin pihak Masecampnya Mungkin juga Oknum dari pendaki Yang memang Nekat membawa Benda-benda tersebut Oknum sih bang Oknum Memang Nggak 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 Sekali dua kali Saya menemukan Kayak gitu Ketika Apalagi tempat Camp ya Tempat camp Terus Apalagi juga Di 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 Mana ya Jalur pendakian Jalur pendakian Jalur pendakian juga Mungkin ke cermai Kalau waran tau Yang itu ada Yang Segrombol Bukan segrombol Sedikit Yang nyantai-nyantai Itu Indikator Indikator Pas di Apa Selter itu bang Pokoknya itulah Yang itulah Gitu kan Ini menduga Menduga Karena dari Perilaku Kan ketahuan Perilaku yang Mengonsumsi begini Pasti Perilaku Beda Gitu kan Pokoknya Saya sih Sekedar saran Untuk para Petugas Basecamp Bunuh Mana pun Aja Gitu kan Jangan Cuma Dicek Perlengkapannya Aja Tapi juga Dicek Barang Bawaan Yang Dilarang Oleh Agama Gitu kan Mungkin Bawa rokok Tapi coba Digeledah lagi Emang Banyakan Yang Seperti Yang saya bilang Bukan penagih Oknum Pendaki Yang Dia pengen nikmatin Gak mau nikmatin Di kota Biar lebih aman Di gunung Gitu Sampai tau kan Takut ini Apa namanya Takut Ketahuan Gitu kan Takut Gimana Gerbek Atau gimana Dia coba Adalah Si Ini bilang Bahwa Adalah Yang Pendaki Rombongan Lain Oknum Pendaki Rombongan Lain Menyatu Bang Dengan Alam Gak Kayak Gitu Lo Menyatu Dengan Alam Meninggal Tanah Baru Menyatu Dengan Alam Emang Banyak Miris Populasi Pendaki Banyak Bukannya Malah Makin Baik Tapi Malah Mencemari Mencemari Dengan Dengan Hal-hal Yang Ada Mungkin Banyak Banyak Mata Ada Yang Biar Ngangetin Badan Ada Yang Biar Cepet Tidur Ada Yang Biar Enjoy Ada Yang Biar Menyatu Dengan Alam Ada Ini Sudahlah Kalau Pengen Naik Gunung Udah Naik Sekedar Naik Gunung Nikmatin Aja Terus Sampanya Bawa Turun Udah Sesimpel Itu Gitu Tapi Di balik Itu semua Tetap Perlengkapan Dan sebagainya Gak Gak Bisa Kita Apa Namanya Pungkiri Itu Harus Wajib Gitu Dan juga Kita Harus Niat Semua Itu Kegiatan Atau Apapun Itu Dimula Dengan Niat Kita Niat Kita Buruk Ya Ketika Kita Naik Gunung Itu Ya Pasti Ada Mendapatkan Hal-hal Yang Gak Kita Inginkan Gitu Karena Niatan Kita Udah Buruk Terus Ketika Turun Gunung Buruk Mungkin Bukan Dari Kita Mungkin Dari Teman Kita Yang Apa Ya Ada Kesalahan Yang Gak Sengaja Mungkin Kan Kebanyakan Yang Gak Sengaja Gak Sengaja Gitu Gak Sengaja Oh Ternyata Gue Ngancengin Ini Loh Oh Ternyata Ini Loh Oh Ternyata Ini Loh Tapi Gak Ada Mungkin Takut Juga Gak Ada Yang Dia Bawa Naik Gunung Bawa Narkoba Terus Diteror Gak Ada Mungkin Dia Takut Ketika Podcast Ini Keciduk Kalian Enggak Enggak Sibang Tapi Kalau Yang Paran Tau Gini Bang Kenapa Sih Yang Sering Diganggu Tuh Kayak Maaf Biasanya Orang Yang Kena Santet Itu Orang Yang Rajin Sholat Kemudian Yang Rajin Ibadah Tapi Maaf Pernah Enggak Ngeliat Tukang Mabok Kesurupan Enggak Karena Kenapa Jin Sendiri Bilang Itu Teman Gue Ngapain Harus Diganggu Dia Udah Tersesat Jalan Dia Tugas Jin Mengganggu Anak Cucu Nabi Adam Yang Untuk Bikin Tersesat Ini Udah Tersesat Mau Ngapain Jadi Kalau Misalnya Aik Kunung Terus Ada Orang Bawa Gitu Temen Gue Gitu Mungkin Gak Tau Lah Yang Maka Maka Gitu Mungkin Ada Yang Maka Gitu Terus Mengalami Gak Suatu Komentar Aja Kita Adirkan Sini Pulang Pulang Tiduka Tangkap Tangkap Teman Teman Jauhi Barang Terlarang Sesuai Dengan Agama Peraturan Perundang Urangan Indonesia Bahwasannya Itu Merusak Generasi Bangsa Gitu Kan Pokoknya Kalau Teman Semua Bandel Bandel Nek kuning Aja Nikmatin Udah Dan Jangan Bantu Orang Itu Sampai Itu Hidup Dua Bulan Tidak Balik Oke Terlalu Panjang Nanti Mungkin Yang Tadi Dikasih Keluh Hutan Larangan Gunung Gede Itu Mungkin Kita Keep Aja Dulu Oke Sebelum Ditutup Videonya Seperti Biasa Mungkin Farhan Punya Pesan Atau Bukan Pesan Mengingatkan Sesama Manusia Kita Mengingatkan Terutama Para Pendaki Yang Suka Naik Gunung Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Ke Teman Teman Semua Paling Nyakutnya Banyak Cuman Yang Teman Teman Juga Harus Tahu Ilmu Itu Besar Walaupun Orangnya Itu Muda Walaupun Masih Muda Itu Bakal Terlihat Besar Tapi Orang Yang Tua Tanpa Ilmu Itu Keliatannya Kecil Tapi Tetap Harus Dibarengi Dengan Adab Jadi Buat Teman Sekalian Ketika Naik Gunung Yang Harus Dipikirkan Itu Apa Ilmu Dan Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Petik Bukannya Bukan Gunung Yang Kita Taklukin Tapi Hikmah Dan Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Gitu Oke Itu Udah Cukup Singkat Jelas Teman Teman Semua Bisa Menjabarkan Sendiri Masing Masing Arti Karena Kalau Menjabarkan Mungkin Bisa 60 Pak Yang Tadi Jabarkan Teman Teman Semua Yang Pesan Atau Apapun Itu Bisa Menjurusnya Kemana Sesuai Teman Teman Aja Pokoknya Oke Dan Ingat Teman Teman Semua Cerita Dari Farhan Bukan Untuk Nakut-nakutin Teman Teman Semua Ketika Melakukan Pendekian Gunung Gede Gunung Selamat Gunung Selak Dan Gunung Lainnya Yang Ada Di Indonesia Tapi Ambillah Sisi Positifnya Dan Buang Sisi Buruknya Sekarang dulu Pada Video Kali ini Dan Nantikan Video Video Gue Berikutnya Hal Gap Itu Muncul Ketika Suggesti Kita Buruk Wassalamualaikum Warah Tullahi Wabarak Selamat Peristirat Terima kasih Banyak Alhamdulillah Bungkus